Pemerintah Taiwan mengajukan anggaran pertahanan sebesar 16,8 miliar dolar atau setara 242 triliun rupiah untuk tahun depan. Hal ini terjadi setelah wilayah pulau itu baru-baru ini terus mengalami ketegangan militer dengan China. Mengutip SCMP, Kamis 26,8 anggaran ini naik 5,2 persen bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan 2021. Juru bicara Kabinet Lo Ping Cheng menyebut bahwa dalam anggaran itu, Taipei akan mengalokasikan sebesar 1,4 miliar dolar untuk membeli pesawat tempur canggih. Namun ia tidak merinci lebih lanjut pesawat tempur yang dimaksud. Selain pesawat tempur, beberapa media Taiwan melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Wilayah itu mengusulkan anggaran khusus untuk meningkatkan pembuatan rudal oleh pembuat senjata utamanya, Institut Sains dan Teknologi Nasional Chungshan. Dana tersebut akan digunakan untuk memproduksi rudal secara massal dengan presisi dan kemampuan jarak jauh, lapor Taipei Times pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021, memutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Selain itu, Angkatan Laut Pulau itu juga berusaha untuk meminta helikopter perang anti kapal selam agar dapat dimasukkan ke dalam anggaran itu. Amerika Serikat AS, yang menyokong Taiwan sebelumnya telah meminta Taipei untuk menambah anggaran pertahanannya demi menambah alutsista negara itu. Bahkan banyak peralatan tempur incaran Taipei yang dibeli dari negeri Paman Sam. Taiwan sendiri saat ini mengalami tekanan besar dari China. Beijing yang mengklaim bahwa pulau itu adalah miliknya beberapa kali melakukan manuver militer yang dianggap mengganggu wilayah di Pasifik itu. Ketegangan kedua pihak sendiri telah meningkat di selat Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pada tahun 2016. Tsai sendiri menolak untuk menerima prinsip satu China yang membuat Beijing murka. Tsai terus-menerus mendalami hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Ini semakin membuat tekanan Beijing terhadap Taiwan semakin masif dilakukan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!